Halo para movie hunter di seluruh semesta, sudah dapatkah film buruan hari ini? Kali ini movie hunter akan membahas ending dari Loki season 1 Dimana di episode 6 yang menjadi ending season 1 ini, Loki dan juga Sylvie telah berhasil masuk ke dalam Elliot dan terdapat kastil di dalamnya Mereka berdua lalu masuk ke dalam kastil itu dan bertemu dengan Kang The Convert Disini Kang merupakan dalang dari TVA dimana dia mengatur segala timeline yang berjalan Sylvie terus berusaha untuk menyerang Kang tetapi semua sia-sia karena Kang memiliki tempat yang bisa untuk menghindari serangannya Kang lalu mempersilahkan Loki dan juga Sylvie untuk duduk lalu dia menjelaskan segalanya Disini Kang menjelaskan kalau tanpa dirinya timeline akan kacau dan terjadi peperangan di semesta Kang kemudian menjelaskan bagaimana awalnya TVA dibuat Kang lalu menjelaskan dirinya di abad 31 melakukan eksperimen dan menemukan semesta yang lain Lalu para ilmuwan di semesta pun saling bertukar ilmu dengan semesta lainnya Kang lalu menjelaskan ada versi lain varian dirinya di semesta lain yang sangat berambisi untuk mengasai semesta lainnya Kemudian terjadi peperangan antar semesta Lalu Kang menemukan makhluk bernama Elliot di mana makhluk itu dapat menelan ruang dan waktu Kang lalu menggunakan makhluk itu sebagai pelindung timelinenya dan membuat isolasi timeline Lalu Kang membentuk TVA dan kemudian mengatur timeline yang berjalan Kang menjelaskan hanya dengan cara ini semesta bisa aman Tanpanya akan terjadi perang semesta yang sangat kacau Di sini Kang dapat mengetahui segalanya termasuk membiarkan Loki juga Sylvie dapat masuk ke dalam kastilnya Kang menjelaskan kalau dia mengatur semua ini karena dia sudah bosan mengatur timeline yang ada dan dia ingin pensiun Kang lalu menawarkan kepada Loki dan Sylvie apakah mereka mau menggantikannya atau mau membunuhnya Dia bilang kalau mereka membunuhnya versi lain dirinya akan menguasai timeline yang ada dan itu akan lebih buruk Akan terjadi perang semesta Atau mereka menggantikan tugasnya dan mengatur timeline yang ada Kemudian suara gemuruh petir pun terdengar dan timeline mulai berjabang Di sini Kang sudah tidak dapat lagi mengataui apa yang akan terjadi Kang pun lalu pasrah dengan keputusan mereka Di sini Loki dan juga Sylvie berbeda paham Di sini Sylvie ingin sekali membunuh Kang untuk balas dendam Loki pun menahan Sylvie dan menjelaskan kepadanya kalau kita membunuhnya bisa jelas lebih buruk dari ini Sylvie pun menggunakan tebatnya dan mendorong Loki ke dalam TVA Lalu Sylvie pun membunuh Kang Lalu timeline pun mulai berjabang-jabang tak terbatas Loki pun berlari di TVA untuk mencari Mobius Loki lalu menemukan Mobius dan menjelaskan semuanya Tetapi Mobius sudah tidak ingat dengan apa yang terjadi Di sini Mobius sudah tidak mengingat Loki lagi Lalu Loki kemudian menatap patung Kang The Conver Loki pun menyadari kalau realitas sudah berubah Di sini Loki memiliki peranan yang sangat penting untuk menyelamatkan semesta Di mana dia masih mengingat kejadian yang ada Kekacauan timeline ini tidak murni 100% kesalahan Sylvie Di mana sebelum Sylvie membunuh Kang pun Timeline sudah mulai berjabang Dan Kang pun sudah tidak mengetahui apa yang akan terjadi lagi Ending season 1 Loki ini masih terasa misterius dan juga menggantung Di mana perubahan realitasnya terjadi begitu tiba-tiba Bisakah Loki untuk menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkan semesta Kita tunggu saja di Loki season 2 Oke itu tadi Hunter penjelasan ending dari Loki season 1 Jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video selanjutnya dari Movie Hunter Salam para pemburu film Terima kasih telah menonton!